Kita ingin menjadi seorang laki-laki, Pak Mario. Seorang pria yang menjadi pilihan wanita. Apa yang harus dilakukan, Pak? Oh, ini pertanyaan yang super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Untuk apa Anda bercermin? Untuk tahu apakah dandanan Anda sudah rapi. Ya, oke. Wanita adalah cermin terbaik. Lihat ini ya. Lihat memes-nya. Wanita itu investor masa depan dan memilih pria yang kualitasnya menjanjikan masa depan yang sejahtera. Itu sebabnya laki-laki yang tidak pede langsung minder di hadapan wanita yang menuntut. Berarti wanita hebat, bersedia mencintai kita, mendampingi kita, itu cermin. Tanda bahwa wanita ini melihat sesuatu yang hebat di kita sebagai laki-laki. Nah, berarti Anda sekarang cek siapa jenis wanita yang mencintai Anda. Kalau tipe-tipe yang mengkhawatirkan, berarti dia tidak melihat Anda orang hebat. Ini tipe-tipe yang di masa depan bisa diajak mengabaikan kehidupan dengan malas, dengan menunda, dengan menyalahkan orang-orang sukses. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cek siapakah wanita yang tertarik kepada Anda. Nah, semakin orang-orang yang tertarik kepada Anda tinggi kelasnya, derajatnya pendidikannya, kelas pribadinya Anda tahu Anda juga tumbuh. So, perhatikan wanita yang jatuh hati kepada Anda. Bahasa adalah pembeda kelas, super sekali Pak Mario. Saya sekarang akan mengajak untuk Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh, untuk naik ke atas panggung. Siapa di antara Anda yang ingin curhat? Tolong, angkat tangan. Iya, Mas. Silahkan, Bapak. Satu lagi. Bapak, iya. Kita boleh minta tepuk tangan untuk dua orang yang berani curhat. Karena topik kita adalah wanita tidak pernah salah, dua orang ini sepertinya punya masalah dengan wanita, dan kalau dilihat dari wajah-wajahnya, mereka adalah korbannya. Seperti apa? Betul atau salah? Perkiraan saya, kita akan ketahui sama-sama Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Way. Kemarin saya pulang, saya bawa dia ke alun-alun, ke Bumen, suruh naik odong-odong bareng. Terima kasih.